Sementara itu keluarga dari Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto menyapa warga di Kampung Nelayan, Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang kemarin. Dalam kunjungannya, keluarga Prabowo Subianto yang dipimpin oleh sang adik Hasim Joyohadikusumo ini melepas parade ratusan perahu dan berdialog dengan warga Kampung Nelayan, sembari membagikan makan siang dan susu gratis kepada warga. Hasim juga memaparkan visi misi Prabowo Gibran dan mendengar keluhan dari masyarakat. Hasim mengatakan jika terpilih, Prabowo Gibran akan melanjutkan program dari Presiden Jokowi. Seperti memperluas pembangunan infrastruktur dengan membangun tanggul laut raksasa yang dimulai dari sekitar Teluk Jakarta dan berlanjut ke seluruh pantai utara Jawa untuk mencegah kenaikan air laut.